Berdiri ke informasi selanjutnya, Saudara Tim Sepak Bola Kepulauan Riau berhasil mendapatkan medali perunggu pada Porwil Sumatera 11 di Provinsi Riau. Hasil ini didapatkan setelah Tim Kepulauan Riau berhasil mengalahkan Tim Sepak Bola Lampung pada perebutan peringkat 3 cabar tersebut. Tim Sepak Bola Provinsi Kepulauan Riau berhasil mengalahkan Tim Provinsi Lampung dalam pertandingan untuk memperebutkan peringkat ke-3. Pada ajang pekan olahraga wilayah Sumatera ke-11 di Provinsi Riau. Pada laga yang digelar di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai ini berlangsung sengit. Kedua tim tampil ngotot dan saling berbalas serangan. Tim Lampung berhasil mencuri gol pertama melalui pemain bernomor punggung 15 Riko Hansaputra pada menit ke-20. Keunggulan kesebelasan Lampung tidak berlangsung lama. Pada menit ke-26 Muhammad Syahril berhasil menyamakan kedudukan. Bahkan pada menit ke-32 Muhammad Syahril kembali mencetak gol yang membawa keunggulan bagi kesebelasan Kepulauan Riau. Pada babak kedua kesebelasan Provinsi Lampung terlihat bermain lebih tenang dan mengontrol permainan. Hasilnya mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol yang dilesakan oleh pemain bernomor punggung 10 Rizky Agung pada menit ke-74. Skor imbang ini bertahan hingga akhir babak kedua. Pada babak tambahan waktu, tim Lampung mendapat kesempatan untuk mengungguli tim Kepulauan Riau melalui hadiah penalti yang diberikan wasit di menit akhir babak tambahan waktu pertama. Namun eksekusi penalti tersebut mampu dijinakan penjaga gawang Kepulauan Riau. Hasil imbang dua-dua tersebut bertahan hingga babak tambahan kedua dan memaksa kedua kesebelasan adu penalti. Kecakapan Pajri sebagai penjaga gawang kesebelasan Kepri menjadi penentu kemenangan tim Kepri. Ia mampu mengagalkan dua tendangan pemain Lampung dan memaksa menyerah dengan skor 5-4. Walaupun bisa enggak apa yang tadinya kita target itu loloskot tapi kita pulang ke Kepri dengan tidak jangan apa ya kita berhasil dapat rumput. Saya terima kasih buat para pengurus penjagaan dari pemerintah Kepri, pemerintah Kepri juga pemain semuanya. Saya berterima kasih serta masyarakat Kepri. Saya berterima kasih yang tersebut kami sampai saat ini. Terima kasih. Saya banggakan pada siang hari ini kita sudah berjuang sekuat tenaga Alhamdulillah bahwa tim Kepri Porwil 11-2023 kita mendapatkan perubung. Ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat bersejarah bagi Kepri khususnya untuk di Porwil ini. Karena di tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah yang namanya masuk ke baik semifinal maupun ke final seperti ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih terutama kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Buk Nur, Bapak Haji Asyaramak SNR. Mudah-mudahan ASPROP PSSI Kepri tetap terus berjuang dan terus berjaya untuk memajukan persepap bolaan di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gus terutama dan tim dari Bola Porwil ke-11 Riau sehingga pada hari ini kita berhasil melalui Medali Perunggu. Ini sejarah juga baru sekaranglah Kepri bisa di Porwil yang ke-11 ini bisa menorekkan walaupun Medali Perunggu. Terima kasih. Dan terima kasih kepada masyarakat Kepri yang telah mendoakan terutama kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Gubernur sebagai Kepulauan Riau terima kasih telah mempersembahkan Perunggu. Jadi mudah-mudahan keberhasilan ini akan terus meningkat untuk tahun 2027 karena Kepri sebagai tuan rumah Porwil ke-12. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat meraih yang terbaik. Terima kasih. Perolehan Medali Perunggu dari cabang olahraga sepak bola pada Porwil Sumatera ke-11 menjadi secara baru bagi kontingen Kepulauan Riau. Karena perolehan Medali ini menjadi yang pertama sepanjang keikut sertaan dalam pesta olahraga sesumatera tersebut. Dari Nugraha melaporkan dari Pekanparu.